Pemirsa bagi resarnya pilar kedua jembatan Cisomang Tol Purubaleni menyebabkan jalur ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan kecil. Sementara untuk kendaraan golongan 2 hingga 5 dialihkan arus lalu lintasnya. Salah satunya adalah melalui pintu tol Cikamuning dan untuk mengetahui kondisi terkini di pintu tol Cikamuning kita bergabung dengan rekan kami Tifal Solesa yang sudah berada di sana. Tifal seperti apa kondisi arus lalu lintas di pintu tol Cikamuning semenjak adanya pengalihan arus lalu lintas di sana. Indonesia bagian barat kondisi sudah dipadati oleh kendaraan golongan 2, 3, 4, dan 5 sampai sempat stak pada selama 5 menit sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Namun pada pukul 17 tadi sekitar pukul 17 hingga pukul 17 lebih 10 waktu Indonesia bagian barat kondisi arus lalu lintas dari gerbang keluar tol Cikamuning terpantau cukup lancar bahkan bisa dikatakan lengang. Pertanyaan kemudian apa yang sebenarnya terjadi? Kami sekarang sudah bersama dengan Kanit Dikyasa dari Polres Cimai, sudah bersama saya, Ibtu Fikri AP. Pak Fikri, sebetulnya tadi kita memantau ada kepadatan arus lalu lintas, ada kepadatan kendaraan untuk golongan 2 hingga 5 pada siang tadi. Dan pukul 5 sore tadi sudah mulai tampak lengang. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah demikian, tadi betul, tadi kita sama-sama lihat. Karena memang kita sudah koordinasi dengan pihak jasa marga, khususnya gate tol Cikamuning. Ini sudah diberlakukan 4 gate tol. Jadi memperlancar untuk kendaraan roda kelas 2 yang akan melintas ke Jakarta. Untuk kondisi setelah keluar gerbang tol, apakah kondisi lancar atau seperti apa kemudian? Demikian secara bisa kita lihat bersama-sama. Untuk yang melintas ke daerah Cikalongwetan hingga nanti Purwakarta, memang ada perlambatan. Karena yang pertama untuk kendaraan besar melintas ke sini tentunya berat dan jalannya berkelok-kelok. Jadi perlahan. Tetapi tidak ada hambatan untuk yang lainnya. Oke. Kita juga tahu bahwa kondisi di jembatan Cisomang sedang dalam perbaikan, kemudian ada upaya penyortiran kendaraan selama 3 bulan ke depan. Dengan melihat kondisi yang tadi sempat padat begitu, adakah upaya rekayasa lalu lintas atau ada upaya tertentu yang dilakukan oleh Polres Ciumahi agar tumpukan itu tidak semakin parah begitu? Ya. Salah satunya rekayasanya kita sudah ada 4 gardu dan dari jarak bibir tol ke depan kita sudah kasih rambu-rambu kurang lebih 500 meter. Jadi sudah kepada pengendara sudah bisa melihat untuk kendaraan kecil dan kendaraan besar. Harapannya kemudian memang setelah ada upaya perbaikan ini tidak ada kepadatan yang terlalu parah untuk nanti libur tahun baru nanti ya Pak ya? Betul. Memang tadi ada kepadatan dari jam 4 hingga jam 5. Karena memang hari ini baru hari pertama untuk pemberlakuan mobil besar selain mobil sembako. Jadi semuanya keluar semuanya. Jadi memang ada hambatan. Baik. Pak Fikir, terima kasih sudah bergabung bersama kami di AINews TV dan harapannya memang kemudian untuk libur tahun baru mendatang kondisinya bisa lancar. Terutama memang kita sama-sama tahu bahwa kondisinya sudah dalam proses jembatan Cisomang sedang dalam perbaikan hingga pada akhirnya ada upaya untuk penyortiran kendaraan untuk kendaraan jenis golongan 2, 3, 4, dan 5. Kembali ke Anda Anissa di Jakarta. Terima kasih. Tifal Solesa melaporkan langsung dari Gerbang Tolet Cikamuning, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.